Halo, selamat datang di Mimifica Kitchen Kali ini saya mau membuat pisang goreng Yang adonannya itu enak banget Adonannya beda dari yang lain Ini saya pakai 3 tepung Tepung terigu, tepung tapioca, dan tepung ketan Untuk pisangnya saya menggunakan pisang tanduk 4 buah yang sudah matang Langsung aja, ini step-stepnya Masukkan aja semua bahan-bahan keringnya 100 gram tepung terigu Lalu 75 gram tepung ketan Dan 50 gram tepung tapioca Bahan-bahan keringnya masuk semua Lalu saya tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan 1,5 sendok makan Lalu saya tambahkan juga garam sedikit 1,4 sendok makan Supaya rasanya enak Saya juga pakai butter Atau mentega Kalau kalian nggak punya mentega Bisa pakai margarin Ini diaduk-aduk aja Sampai tercampur rata Nah diaduk-aduk aja Sampai butternya itu tercampur rata Dengan tepung-tepungnya tadi Supaya nanti ketika dicampur dengan air Itu nggak ngegumpel ya teman-teman Terus saya juga tambahkan 220 ml air Saya masukkan sedikit dulu Airnya Sambil memastikan Butternya itu nggak ada yang ngegumpel Nah ini saya masukkan langsung aja Semuanya diaduk-aduk Sama seperti kita bikin pisang goreng Pada umumnya Tapi yang membedakan ini adalah Adonan tepungnya Adonan tepungnya itu Dijamin crispy dan enak Crispynya itu bukan crispy yang Seperti kremes itu Nggak Tapi crispynya itu crispy enak gitu Crispy pisang goreng yang enak Oke ini kita aduk-aduk aja Bagi kalian yang baru bergabung Kalian bisa subscribe Like dan komen Ini adalah channel masakan rumahan Jejenan pasar Dan kue-kue kekinian Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan Notifikasi terbaru Dari resep Mimifica Kitchen Nah ini saya pakai pisang tanduk Walaupun pisang tanduknya Hitam ya kulitnya Tapi dalamnya itu Masih Tidak busuk ya Tidak busuk Jadi saya iris-iris aja Serong seperti ini Ini yang enak ya Pisang tanduk yang kulitnya hitam Itu nanti kalau digoreng itu Dia seperti mengeluarkan madu Jadi manis gitu Manis dan lembut Nanti ketika digoreng Nah ini saya pakai 4 pisang tanduk Nah ini saya pakai 4 pisang tanduk Diiris-iris aja Serong Kalian bisa lihat ya Hitam kulitnya Tapi dalamnya Itu tidak busuk ya Ini yang enak nih pisang tanduknya Karena itu Matang banget Kalau kalian tidak punya pisang tanduk Bisa pakai pisang kepok Ataupun pisang Raja Itu juga enak Dibuat pisang goreng Nah ini saya iris-iris Serong aja Setelah itu Saya mau aduk Seperti selayaknya Kita bikin pisang goreng Biasa aja Biasanya ya Diaduk Sampai tepungnya itu Adonan tepungnya Menyelimuti pisang gorengnya Teman-teman Nah saya mau panaskan minyak Kita goreng aja Semuanya Jangan lupa Pisangnya harus Terselimuti sama Adonan tepungnya Supaya nanti enak ya Oke Kita goreng semuanya aja Nah ini saya balik Saya baliknya dua kali ya Sambil memastikan Bahwa pisangnya Atau adonan pisang gorengnya Itu juga matang Nah ini kita balik sekali Oke Tunggu sampai golden brown Nah seperti ini Saya balik lagi Ya itu sudah golden brown ya Tapi di sebaliknya belum Maka saya balik lagi Tunggu sampai matang Nah Kalau sudah kecoklatan seperti ini Tuh bisa kita angkat Sama seperti membuat pisang goreng pada umumnya Tapi yang membedakan itu adonan tepungnya yang bikin enak Oh ya Kalau kalian mau ngurangin takaran gulanya Bisa jadi satu sendok makan Oke Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi Menggorengnya Kita goreng sampai habis ya Sama stepnya seperti tadi Seperti goreng pisang pada umumnya Ditunggu sampai golden brown Atau kecoklatan Oh ya Untuk resep lengkapnya Kalian bisa cek di description box Jika kurang jelas Dan kalau misalkan ada pertanyaan Bisa dicantumkan di kolom komentar Oke Sudah matang Saya angkat pisangnya Nah ini yang sudah saya susun di piring ya Jadinya seperti ini Tuh Ini mau saya cicipi sih Tapi saya mau pakein dulu gula halus Topin gula halus Supaya ada sensasi dinginnya gitu Pake gula donut ya Sedikit aja Tidak semua bagian Kalau misalkan ada yang pengen Gak pake gula halus juga boleh Nah saya pakein gula halus Supaya nanti ketika digitu Ada sensasi dinginnya gitu Oke teman-teman Saya mau cicipin dulu Gimana rasanya Ini yang pake gula halus ya Lembut banget ya Kedonannya enak Ini enak banget ya Kalian bisa lihat ya Karena pisangnya mateng Jadi Apa namanya Teksturnya itu Kayak ada mandunya gitu Terus adonan tepungnya juga Ronyah Karena kita pake Perpaduan tepung ketan Dan tepung tapioca Jadinya Ronyah banget dan Mirip seperti Tepung-tepung yang Tepung jadi Yang pisang goreng yang jadi Itu yang ada di Ini market Jadi ini Meskipun pisang goreng Tapi kalau adonan tepungnya beda Itu akan Bikin merasanya itu jadi Lebih enak daripada Pisang goreng pada umumnya Maaf banget Ini kameranya ngeblur Nah Kalian bisa lihat ya Kalau pisangnya mateng Meskipun warna kulitnya hitam Tapi kalau pisangnya mateng itu Dan Dalamnya gak busuk Itu jadinya seperti ini Kalau digoreng tuh kayak ada Keluar Madunya gitu Ini yang bikin Pisang goreng jadi enak Selain juga Dari bumbunya Gitu teman-teman Gimana rasanya dek Enak Enak Suka Sama siap Tuan-tuan Oke Anak saya juga suka nih teman-teman Jadi kalian Wajib perikuk Di rumah ya Yang bikin beda adalah Adonan tepungnya Dan kalau kalian pakai Pisang yang mateng Pisang tanduk Ataupun pisang raja Usahakan yang mateng Itu nanti kalau misalkan digoreng Dia akan lembut banget tuh Tuh Akan lembut banget Dan jadi pisang Yang enak banget Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah